Saudara Zuo, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat bantu aku. Selama kamu bisa memblokir bola mata itu selama dua jam, aku akan bisa sepenuhnya mendobrak batasan pada prasasti pagoda, kata Mayuji dengan kejutan yang menyenangkan. Zuo Wen berdiri di depan Mayuji tanpa bergerak. Dia hanya melihat yang terakhir sambil tersenyum. Mayuji mengerutkan kening dan berkata, Saudara Zuo, apa maksudnya ini? Jika Anda tidak membantu, kami berdua akan ditinggalkan di sini. Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata, Saudara Ma, jangan main-main dengan saya. Saya dapat membantu Anda, tetapi bagaimanapun juga, Anda harus memberi saya sejumlah kompensasi, bukan? Murid Mayuji menyusut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zuo, ini ada hubungannya dengan hidup dan mati kita. Jika Anda membantu saya, Anda akan membantu diri Anda sendiri. Zuo Wen mencibir dan berkata, Saudara Ma, jika kamu tidak membayar apapun kepada saya, mengapa saya harus membantu kamu? Jika kamu tidak peduli, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen berbalik untuk pergi. Namun, dia dihentikan oleh Mayuji. Mayuji tersenyum dan berkata, Saudara Zuo, jangan terlalu impulsif. Bagaimana kalau begini, bantu aku memblokir bola mata itu dulu. Setelah kita meninggalkan tempat ini, saya akan memberikan kompensasinya. Bagaimana tentang itu? Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu harus memberikannya kepadaku sekarang. Lagipula, yang aku inginkan adalah barang yang kamu peroleh dari dasar tebing. Murid Mayuji menyusut. Wajahnya jelek ketika dia berkata, Saudara Zuo, kamu benar-benar meminta terlalu banyak. Jika kamu tidak menginginkannya, kita bisa berpisah. Zuo Wen berkata dengan dingin. Mata Mayuji berputar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara gemuruh terdengar. Dia melihat pertahanan naga emas cakar lima dan raja pemakan sedang melemah. Tidak lama kemudian mereka benar-benar berhasil ditembus. Mayuji mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, Aku memperoleh dua buah dao di dasar tebing. Aku akan memberimu satu. Setelah mengatakan itu, Mayuji mengeluarkan buah cemerlang dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Zuo Wen mengambil buah itu dan menyipitkan matanya. Buahnya hanya berukuran setengah telapak tangan. Namun, saat Zuo Wen menyentuhnya, dia benar-benar merasakan sajak dao yang kental. Selain itu, sajak dao mengandung energi surgawi yang padat. Itu jauh lebih padat daripada energi surgawi dari darah surgawi yang dia peroleh dari reruntuhan istana Dewa Luo. Hanya buah dao ini saja yang mungkin telah melampaui darah dao surgawi yang diperolehnya. Meskipun Zuo Wen tidak tahu apa itu Fruit of Waste, dia tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Sebaliknya, dia menyimpan buah jalan itu dan melihat ke arah Mayuji, Saudara Ma, mustahil bagimu untuk hanya memperoleh dua buah jalan setelah sekian lama berada di bawah tebing, bukan? Mayuji mengutup dalam hatinya. Matanya berkedip dan dia berkata sambil tersenyum-tersanjung, Saudara Zuo, menurut Anda apakah buah dao adalah kubis yang dapat ditemukan di jalan? Itu adalah buah yang dipadatkan oleh para ahli di batas hidup dan mati. Itu sangat berharga. Saya sudah sangat beruntung bisa mendapatkan dua. Zuo Wen masih menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan si gendut ini, dia kurang lebih memahami karakter si gendut ini. Orang ini pastilah seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Melihat Zuo Wen masih tidak bergerak, Mayuji sangat marah. Dia mengeluarkan dua buah dao lagi dari cincin rohnya dan berkata dengan dingin, Saudara Zuo, saya akan mengambil dua buah dao lagi. Jika Anda masih berpikir bahwa saya menyembunyikan sesuatu, jangan salahkan saya karena memecahkan potnya. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Mayuji begitu tegas. Tiga buah dao. Kalau tidak, aku tidak akan bergerak. Zuo Wen berkata dengan tegas. Dia tahu kalau si gendut ini sangat licik. Karena dia bisa mengeluarkan dua buah dao lagi, dia pasti memiliki banyak buah dao padanya. Bagus. Tiga buah dao. Mayuji setuju tanpa ragu-ragu. Melihat Mayuji setuju dengan tegas, Zuo Wen tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Dia masih salah menilai jumlah buah dao pada lemak ini. Tapi karena dia sudah setuju, tidak baik jika dia berubah pikiran. Mayuji segera mengeluarkan tiga buah dao dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Dia mendesak, Saudara Zuo, cepatlah bergerak. Kedua spanduk saya tidak akan bertahan lama. Meskipun Zuo Wen agak enggan, bisa mendapatkan empat buah dao sekaligus masih merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Dia sangat jelas bahwa jika dia terus memaksa si gendut ini, kemungkinan besar si gendut terkutuk ini akan menyerah padanya. Setuju, Zuo Wen maju selangkah dan bergegas menuju bola mata. Bola mata ini sangat kuat. Bahkan Zuo Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh atas inferioritasnya sendiri. Jika Zuo Wen menghadapi bola mata ini sendirian, Zuo Wen pasti tidak akan menyetujui permintaan Mayuji. Namun kini, dengan kartu truf Mayuji dan bantuan Naga Emas Cakar V serta Raja Pemakan, Zuo Wen merasa tidak akan sulit untuk menunda bola mata ini selama dua jam. Pada saat Naga Emas Cakar V dan Raja Pemakan terpaksa mundur, Zuo Wen tiba-tiba mengeluarkan phagocytosis. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan meteor pemusnahan dan pedang rune ilahi sembilan kepunahan. Orang ini benar-benar memiliki banyak harta karun. Di depan prasasti pagoda, Mayuji juga memperhatikan tindakan Zuo Wen, terutama setelah melihat phagocytosis, pedang rune sembilan kepunahan, dan meteor pemusnahan. Dia hanya bisa menghela nafas kagum. Tidak perlu menyebutkan pedang rune ilahi sembilan kepunahan dan meteor pemusnahan, dan kekuatan phagocytosis tidak kalah dengan dua pedang rune ilahi penghancur surga sekunder ini. Di seluruh delapan surga, mengeluarkan tiga pedang rune ilahi penghancur surga sekunder sekaligus jelas merupakan pemandangan yang langka. Dari sini, orang dapat melihat betapa kayanya Zuo Wen. Melihat Zuo Wen mengeluarkan tiga pedang rune ilahi penghancur surga sekunder, Mayuji tidak lagi memperhatikan pertempuran itu. Sebaliknya, dia fokus untuk melanggar batasan pada prasasti pagoda. Dia sangat jelas bahwa jika Zuo Wen mengeluarkan tiga pedang rune ilahi penghancur surga sekunder, bersama dengan dua bendera jiwanya, mereka akan mampu menunda hirup pikuk bola mata selama dua jam. Oleh karena itu, dia secara alami harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk mendobrak batasan pada prasasti pagoda. Waktu perlahan berlalu, ekspresi Mayuji sangat terfokus. Ketika dia melanggar batasan terakhir pada prasasti pagoda, dia menghela nafas panjang. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Bang-bang-bang. Di saat yang sama, jiwa naga emas cakar lima dan raja pemakan akhirnya tidak mampu menahan api merah mengerikan yang dilepaskan oleh bola mata. Keduanya meledak menjadi seberkas cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Ada pun bendera jiwa yang membawa kedua jiwa itu menjadi redup dan tak bernyawa. Jelas sekali bahwa kedua bendera jiwa telah rusak parah. Phagocytosis, pedang rune ilahi sembilan kepunahan, dan meteor pemusnahan yang dikeluarkan Zuawen juga dihancurkan. Zuawen mengambilnya. Sementara itu, wajah Zuawen pucat. Melihat waktunya yang tidak tepat, dia segera mundur ke prasasti pagoda. Mayuji juga melihat pemandangan ini. Dia tidak berani lalai. Dia segera mengaktifkan formasi teleportasi satu arah di prasasti pagoda. Gelombang cahaya putih susu disertai fluktuasi energi yang mengerikan menyebar. Dalam sekejap, hal itu menyelimuti Zuawen dan Mayuji. Zuawen hanya merasa pusing. Kemudian, seolah seluruh tubuhnya tidak berbobot, dia merasa seringan bulu. Segera, mereka berdua diteleportasi oleh cahaya putih susu. 2272. Menghilangkan kebingungan. Cahaya putih susu pada prasasti pagoda datang dan pergi dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, Zuawen dan Mayuji telah benar-benar menghilang dari prasasti pagoda. Saat keduanya diteleportasi, bola mata berwarna merah darah telah tiba di samping prasasti pagoda, tapi sayangnya, itu masih satu langkah terlambat. Zuawen dan Mayuji tidak terlihat. Bola mata itu meraung marah dan menghantam prasasti pagoda, menghancurkannya menjadi debu. Setelah melampiaskan amarahnya beberapa saat, bola matanya meninggalkan tempat ini. Prasasti pagoda ini adalah arah teleportasi satu arah, jadi hanya memiliki satu peluang teleportasi. Setelah kesempatan teleportasi ini digunakan, prasasti pagoda tidak akan berguna sama sekali. Zuawen perlahan membuka matanya. Apa yang muncul di hadapannya adalah langit berbintang yang asing. Dia berdiri di atas meteorit berukuran beberapa puluh meter, perlahan melayang di langit berbintang. Tak jauh dari situ, Mayuji mengusap perut gendutnya dan melihat sekeliling. Alisnya sedikit berkerut. Zuawen tahu bahwa si gendut ini mungkin tidak tahu di mana tempat ini. Saudara Ma, tempat ini seharusnya tidak berada dalam lingkup domen Brahma Agung. Zuawen memandang Mayuji dan berkata perlahan. Zuawen pada dasarnya akrab dengan tempat-tempat di alam Brahma Agung, tetapi tempat ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Hanya ada satu penjelasan, yaitu bahwa tempat ini sama sekali bukan wilayah Brahma Agung. Mayuji tidak membantah, tapi menganggup dan berkata, En, sepertinya kita telah sampai di Starfield yang asing. Aku hanya tidak tahu di mana tempat ini. Prasasti pagoda di alam rahasia tidak dipasang oleh Mayuji, jadi dia tidak mengetahui ke mana tujuan teleportasi sebelumnya, menyebabkan mereka berdua agak bingung di mana tempat ini berada. Saudara Ma, bola mata apa yang tersembunyi di tebing berlumuran darah itu? Zuawan memandang Mayuji dengan serius dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia merasa Mayuji pasti mengetahui sesuatu, jika tidak, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa ada buah dao di bawah tebing? Mayuji tersenyum pahit dan berkata, Saudara Zuo, sebenarnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tebing berlumuran darah itu. Anda bertanya-tanya mengapa saya tahu ada buah dao di bawah tebing, bukan? Zuawan terkejut dan segera mengangguk, menunjukkan bahwa dia telah setuju. Mayuji berkata tanpa daya, kamu tidak tahu. Saat aku merasakan niat membunuh yang tiada taranya di tebing yang berlumuran darah, aku menduga orang yang tertindas di bawah tebing itu mungkin adalah ahli alam pengkonfirmasi dao. Dimanapun pembangkit listrik pengkonfirmasi dao berada, buah dao pasti mengembun. Sejujurnya, ada dua jenis buah dao. Salah satunya adalah ketika buah dao terbentuk pada saat ahli konfirmasi dao berhasil mencapai ekstremitas hidup dan mati. Yang lainnya adalah ketika ahli konfirmasi dao secara tidak sengaja membentuk sebuah buah dao. Buah dao sambil bercocok tanam. Mata Zuowen berbinar saat dia menyela, kamu menebak bahwa orang di tebing itu adalah pembangkit tenaga listrik validasi dao, jadi kamu menebak pasti ada buah dao di dalamnya. Mayuji buru-buru menganggup dan berkata, itu benar. Kalau tidak, mengapa saya memasuki tempat berbahaya seperti itu? Pada akhirnya, tebakan saya benar. Memang ada penggarap alam pengkonfirmasi dao di bawah tebing. Terlebih lagi, itu adalah pengkonfirmasi dao penggarap alam yang mayatnya dipotong-potong. Saya juga memperoleh beberapa buah dao di sana. Murid Zuowen berkontraksi. Dia tidak berpikir bahwa mayat penggarap alam pengkonfirmasi dao dapat dipotong-potong. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu penggarap penghancur surga atau pemilik kumpulan darah, suku naga? Mayuji juga melihat keterkejutan di mata Zuowen dan tahu apa yang membuat Zuowen bingung. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, kau tidak perlu bertanya padaku. Sebenarnya, aku juga tidak begitu yakin. Penggarap alam pengkonfirmasi dao memang jauh lebih kuat daripada Void Sky Nine Aschens, namun masih ada kesenjangan besar antara mereka dan penggarap alam penghancur surga. Dengan kekuatan seorang penggarap penghancur surga, sebenarnya sangat mudah bagi mereka untuk membunuh seorang penggarap alam pengkonfirmasi dao. Mereka tidak akan bosan untuk memotong-motong mayat dan menyegelnya. Dengan kata lain, hanya seorang penggarap alam pengkonfirmasi dao akan mampu melakukan hal seperti itu. Zuowen terdiam. Kemudian, dia bertanya, sekarang tidak ada formasi teleportasi di tempat itu, apakah itu berarti kita tidak akan bisa masuk Meskipun Zuowen menanyakan hal ini, hatinya tidak terlalu khawatir. Ini karena dia telah meninggalkan bekas di alam misteri itu sebelumnya. Dengan level formasi dao saat ini, dia benar-benar mampu mengikuti tanda tersebut untuk membuat formasi teleportasi satu arah dan menteleportasi dirinya sendiri. Zuowen percaya bahwa tingkat dao formasi si gemuk terkutuk ini bahkan lebih tinggi daripada miliknya, jadi dia pasti meninggalkan bekas di alam misteri itu juga. Mayuji melakukan suatu tindakan, dan berkata, kamu benar. Formasi teleportasi satu arah hanya dapat digunakan satu kali. Karena kami berdua sudah menggunakannya, pada dasarnya kami tidak akan bisa masuk. Namun, selain darah naga dan buah dao, sebenarnya tidak ada hal lain yang berguna di sana. Apalagi kita sudah memiliki kedua hal ini, jadi sebenarnya tidak ada lagi yang perlu disesali. Zuowen mencibir dalam benaknya. Dia tidak percaya kalau si gendut terkutuk ini benar-benar menyesal. Apalagi dia juga tidak percaya kalau hanya ada buah dao di dasar tebing itu. Pembangkit tenaga listrik pengkonfirmasi dao adalah pembangkit tenaga listrik di atas sembilan langkah langit kosong dan dua ekstremitas kehidupan dan kematian. Itu adalah tahap transisi menuju tahap penghancuran surga. Pembangkit tenaga listrik seperti itu sangat menakutkan. Yangke tidak percaya bahwa yang tersisa hanyalah buah dao. Tentu saja, Zuowen tentu saja tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Dia sangat jelas bahwa kekuatannya saat ini masih belum mencukupi. Bahkan jika dia meninggalkan bekas di alam misteri itu, itu akan sia-sia. Jika dia masuk lagi, dia mungkin akan langsung dimusnahkan oleh bola mata itu. Zuowen berencana menunggu sampai kekuatannya meningkat sebelum masuk lagi. Paling tidak, akan lebih baik baginya untuk memasuki alam misteri itu lagi setelah tubuh utamanya mencapai sembilan langkah langit void atau klonnya mencapai tiga ekstremitas. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Ngomong-ngomong, kakak Ma, bolehkah saya bertanya bagaimana cara menggunakan buah dao ini? Zuowen bertanya lagi. Ma Yuji melirik Zuowen dengan ekspresi aneh seolah sedang melihat orang idiot. Saudara Zuowen, apakah kamu belum pernah mendengar tentang buah dao? Ma Yuji bertanya. Zuowen tersenyum canggung dan tidak menjawab. Jika bukan karena Ma Yuji, dia mungkin tidak akan tahu tentang konfirmasi dao, apalagi buah dao. Ma Yuji melihat ekspresi Zuowen dan tahu bahwa Zuowen benar-benar tidak tahu apa-apa tentang buah dao. Dia diam-diam menyesalinya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan secara langsung mengatakan bahwa dia memiliki buah dao. Dia seharusnya mengatakan hal lain. Namun, penyesalan tidak ada gunanya sekarang. Dia tahu bahwa mustahil untuk mengambil kembali buah dao dari Zuowen, jadi dia hanya bisa menjelaskan, Saudara Zuow, kekuatan delapan langkah pertama dunia langit virtual semuanya berasal dari hukum langit berbintang. Di antara mereka, puncaknya dari delapan langkah langit hampa adalah memahami hukum langit berbintang. Ada dua cara untuk maju dalam sembilan langkah langit void. Yang pertama adalah dengan memahami hukum langit berbintang yang paling kuat, hukum ruang waktu, dan maju ke sembilan langkah langit void. Yang lainnya adalah dengan memahami jejaknya. Hukum dao surgawi dan mengubahnya menjadi jejak darah dao surgawi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh. 2273. Galaksi Gulan. Validasi dao sebenarnya memverifikasi dao seseorang, dao agung sejati milik diri sendiri. Setelah verifikasi berhasil, seseorang akan memadatkan buah dao milik dirinya sendiri. Buah dao dari setiap pembangkit tenaga listrik validasi dao berbeda, dan atribut serta kekuatannya sangat berbeda. Misalnya, buah dao yang saya peroleh dari pembangkit tenaga listrik validasi dao yang tertekan di bawah tebing seharusnya adalah buah dao dengan atribut api. Ini adalah buah dao lima elemen, dan kekuatannya pasti jauh lebih menakutkan daripada asal api. Setelah Anda memiliki buah dao, dan Anda masih pemula yang belum berhubungan dengan dao surgawi, Anda dapat mengandalkan buah dao ini untuk mengembangkan dao surgawi dengan atribut yang sama. Kemudian, Anda dapat dengan cepat kembangkan dao Anda sendiri. Tentu saja, ada cara lain. Buah dao dapat dimurnikan menjadi senjata dewa penyerang. Kekuatan senjata dewa semacam ini pasti jauh lebih kuat daripada senjata dewa pemecah suksurga. Namun, seharusnya hanya ada sedikit pengrajin di dalamnya. Galaksi ini yang dapat memurnikan buah dao. Zuawan mendengarkan dengan cermat. Saat Mayuji terus menjelaskan, Zuawan mulai memiliki pemahaman yang baik tentang buah dao. Zuawan berencana mengembangkan hukum ruang waktu. Buah dao ini tidak cocok untuk Zuawan, dan darah dao surgawi luo shen yang diperolehnya dari reruntuhan istana luo shen tidak cocok baginya untuk memahami daonya sendiri. Zuawan berencana menggunakan darah dao surgawi sebagai metode ofensif, yang juga bisa dianggap sebagai kartu truf baginya. Adapun empat buah dao yang dimilikinya, ia berencana menemukan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam phagocytosis. Segel Devoring memiliki potensi yang besar. Jika dia bisa menyempurnakan 9999 mantra pembatas di dalamnya, kekuatannya akan jauh melampaui artefak ilahi pemecah surga sekunder. Itu harus sebanding dengan artefak ilahi verifikasi dao. Jika diintegrasikan dengan irama dao buah dao, Zuawan percaya bahwa kekuatan phagocytosis akan meningkat pesat. Namun, masalahnya sekarang adalah pengrajin sekuat itu sulit ditemukan. Setelah Mayuji selesai menjelaskan, dia terdiam. Namun, pandangannya segera tertuju pada langit berbintang di depannya. Di sana, aliran cahaya mengalir ke arah mereka. Zuawan juga memperhatikan aliran cahaya ini. Kesadaran spiritualnya meluas dan menemukan bahwa aliran cahaya ini adalah sebuah kapal terbang yang sangat besar. Penampakan kapal terbang ini sangat mirip dengan Dewalu yang direbut Zuawan di ujung barat. Zuawan tahu bahwa kapal terbang ini seharusnya adalah kapal terbang besar yang khusus mengangkut para pembudidaya. Umumnya kapal terbang jenis ini memiliki kekuatan yang cukup besar di belakangnya. Zuawan dan Mayuji mengirimkan sinyal ke kapal terbang tersebut, dan kapal terbang tersebut segera berhenti di dekat meteorit yang mereka tumpangi. Zuawan dan Mayuji sama-sama memiliki kapal terbang sendiri, dan kualitas serta kecepatan kapal terbang mereka pasti jauh lebih baik daripada kapal terbang ini. Namun keduanya tak berniat menggunakan kapal terbangnya sendiri. Lagipula, mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Apakah mereka seharusnya terbang seperti lalat? Mereka harus tahu di mana tempat ini, sehingga mereka tidak keberatan mengikuti kapal terbang itu sampai ke tujuannya. Setelah kapal terbang berhenti, pintu kabin terbuka. Di pintu kabin, seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin dengan santai melambai ke arah Zuawan dan Mayuji. Zuawan dan Mayuji tidak melepaskan aura mereka. Mereka tahu bahwa para pembudidaya di kapal terbang itu tidak kuat, jadi mereka tidak perlu melepaskan auranya untuk mengancam pihak lain. Bagaimanapun, mereka hanya lewat saja. Mereka juga ingin bertanya kepada para penggarap di kapal terbang tersebut di mana mereka berada. Zuawan dan Mayuji memasuki pintu kabin, dan pria parubaya itu tanpa basa-basi mengulurkan tangan kanannya dan berkata, serahkan 100 batu dewa bermutu tinggi terlebih dahulu. Jika Anda tidak memiliki batu dewa bermutu tinggi, maka 20 ribu batu dewa sedang batu dewa tingkat baik-baik saja. Jika Anda tidak memilikinya, maaf, kapal terbang kami tidak menyambut Anda. Namun, Zuawan menganggapnya lucu di dalam hatinya. Harga pria parubaya itu cukup tinggi, tetapi bagi Zuawan dan Mayuji yang kaya, 100 batu ilahi tingkat tinggi bukanlah apa-apa, jadi keduanya dengan lugas menyerahkan batu ilahi tersebut. Setelah menyingkirkan batu dewa, sikap pria parubaya itu meningkat pesat. Dia mengangguk sedikit pada Zuawan dan Mayuji dan berkata, ikutlah denganku. Karena kamu memotong jalur di tengah jalan, kapal terbang kami tidak memiliki ruang tambahan. Aku hanya dapat mengatur agar kamu pergi ke gudang. Zuawan dan Mayuji tidak terlalu peduli. Ketika pria parubaya membawa mereka ke gudang, mereka berdua tanpa sadar mengerutkan kening. Ini karena lingkungan gudang terlalu buruk. Itu dipenuhi dengan barang-barang yang berantakan, dan udaranya dipenuhi dengan bau yang tidak sedap. Terutama karena energi langit berbintang di dalamnya sangat tipis. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa ini adalah bagian terburuk dari pesawat ini. Setelah pria parubaya itu membawa Zuawan dan Mayuji masuk, dia tidak ingin mempedulikan mereka lagi, jadi dia berbalik dan hendak pergi, tetapi dia dihentikan oleh Zuawan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pria parubaya itu bertanya pada Zuawan dengan agak kasar. Zuawan tidak peduli. Dia mengeluarkan batu suci bermutu tinggi dari dadanya, menyerahkannya kepada pria parubaya, dan bertanya sambil tersenyum, Saudaraku, bolehkah saya mengetahui tujuan kapal terbang ini? Bisakah Anda memberitahu saya? Pria parubaya itu melirik batu dewa tingkat tinggi. Tubuhnya bergetar, dan dia segera menyingkirkan batu dewa tingkat tinggi. Sikap acuh-ta'acuhnya segera menjadi ramah. Tujuan kapal terbang itu adalah Galaksi Gulan. Sebagai salah satu galaksi terkaya di wilayah enam keinginan surgawi, Galaksi Gulan memiliki segalanya. Selama Anda punya cukup uang, Anda bisa mendapatkan kepuasan yang cukup, jawab pria parubaya itu. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke enam keinginan domain surgawi secara tidak sengaja. Mendengar orang ini menyebut Galaksi Gulan, Zuawan tidak bisa tidak mengingat bagan langit berbintang dari delapan langit yang dia lihat di istana Bulan Sabit. Ingatannya terpaku pada peta langit berbintang di wilayah surgawi enam keinginan. Galaksi Gulan adalah galaksi paling makmur dan terkaya di wilayah enam keinginan surgawi. Itu sangat terkenal di domain enam keinginan surgawi. Zuawan juga ingat bahwa Galaksi Gulan tidak jauh dari sungai pasir hisap ruang waktu. Tampaknya ada rangkaian transmisi di Galaksi Gulan ke sungai pasir hisap ruang waktu. Tentu saja, mengenai pasir hisap sungai ruang waktu, Zuawan tidak berani memberitahu Mayuji tentang hal itu. Lemak sialan ini tidak sederhana. Jika dia memberitahu si gendut sialan ini bahwa dia akan pergi ke sungai pasir hisap ruang waktu, si gendut itu pasti akan curiga. Begitu dia menjadi curiga, Zuawan tahu bahwa tidak mudah baginya untuk mendapatkan kembali kunci ruang waktu sendirian. Setelah Zuawan menanyakan beberapa pertanyaan tidak penting, pria parubaya itu mengambil batu suci bermutu tinggi dan meninggalkan tempat itu. Saya tidak menyangka akan datang ke enam keinginan wilayah surgawi. Susunan transmisi satu arah itu benar-benar luar biasa. Ia benar-benar dapat melintasi seluruh wilayah surgawi ke wilayah surgawi lainnya. Ini jelas merupakan susunan transmisi satu arah yang paling kuat yang saya miliki. Pernah melihat si gendut sialan itu dengan santai menemukan ruang terbuka dan duduk. Kepalanya terus bergetar. Jelas sekali, dia tidak percaya bahwa susunan transmisi satu arah dapat mengirimnya sejauh ini. 2274 Menyerap Darah Naga Sejati Di dalam gudang lembab, Zuawan dan Mayuji masing-masing menemukan tempat duduk bersila dan mulai bercocok tanam. Zuawan mengeluarkan botol darah naga yang diperolehnya dari tebing berlumuran darah. Dia bertanya kepada Mayuji tentang penggunaan Darah Naga Sejati. Dikatakan bahwa Darah Naga Sejati dapat menyatu dengan daging dan darah seseorang, yang dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang secara signifikan. Terlebih lagi, Zuawan telah mengetahui dari Mayuji bahwa Darah Naga Sejati di tebing yang berlumuran darah itu tidaklah sederhana. Itu adalah seorang ahli bahkan di antara klan naga. Jika seseorang menyerap Darah Naga Sejati, kekuatan fisik mereka akan sebanding dengan klan devoring biasa. Meskipun klan pemakan biasa tidak seseram Monster bintang raksasa biasa tidak bisa dibandingkan dengan klan devoring yang asli. Jika tubuh utama Zuawan menyerap Darah Naga Sejati dan membentuk tubuh dan jiwa yang menakutkan, itu akan menjadi dorongan besar bagi tubuh utamanya. Memikirkan hal ini, Zuawan menuangkan setetes Darah Naga Sejati dari botol dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyatukannya dengan tubuhnya. Saat Darah Naga Sejati menyatu dengan tubuhnya, dia menemukan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Di saat yang sama, serangkaian suara ledakan keluar dari tubuhnya. Mata Zuawan menyipit, dia tidak menyangka Darah Naga Sejati akan memberikan pengaruh yang begitu besar padanya. Sangat mudah untuk menyerapnya, bukankah Mayuji mengatakan bahwa Darah Naga Sejati sangat sulit diserap oleh klan manusia. Kenapa begitu mudah bagiku untuk menyerapnya? Setelah Zuawan menyerap setetes Darah Naga asli itu ke dalam tubuhnya, Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya memang telah sedikit menguat. Setelah menyerap Darah Naga Sejati, mata Zuawan tertuju pada Mayuji, yang tidak jauh darinya. Dia menemukan bahwa lemak sialan ini juga mulai menyerap Darah Naga Sejati. Namun, dia menemukan bahwa proses orang ini dalam menyerap Darah Naga Sejati sangatlah rumit. Pertama, dia menggunakan semacam api ilahi untuk memurnikan Darah Naga Sejati. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyerap Darah Naga Sejati yang telah dimurnikan ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi, ketika Darah Naga Sejati memasuki tubuhnya, dia melihat orang ini meringis kesakitan. Jelas sekali bahwa menyerap Darah Naga Sejati tidaklah mudah. Namun, Zuawan langsung menyerap setetes Darah Naga Sejati tanpa merasa tidak nyaman. Sebaliknya, setelah menyerap Darah Naga Sejati, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang melimpah. Apakah itu karena aku adalah jiwa Naga Ryuka, jiwa Naga? Dalam Darah Naga Ryuka Ryuka, dalam arti tertentu, Ryuka milik Ryuka, Ryuka Ryuka dari Naga, Ryu Ryuka, Naga Ryu, Ryuka Ryuka, Ryuka dari Ryu Dragon. Naga-Naga-Naga, Naga-Naga-Naga, Naga-Ryu-Naga-Ryu-Naga-Ryu-Naga-Ryu-Naga-Ryu. Misalnya saja, Xiaohei adalah Naga Suci Jurang Besar. Namun, itu bukanlah Naga Asli, namun garis keturunan Naga di tubuhnya lebih tebal. Itulah kenapa jiwa Naga Xiaohei begitu kuat. Naga Emas bercakar 5 yang dilihat Zuawan di Menara S adalah Naga Asli. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Devorer King. Meskipun ini hanya tebakan Zuawan, dia tahu bahwa tebakan Zuawan lebih dapat diandalkan. Kalau tidak, akan sulit menjelaskan bagaimana dia bisa menyerap Darah Naga Sejati dengan mudah. Memikirkan hal ini, Zuawan melihat Darah Naga Sejati di dalam botol. Dia tidak menyerap Darah Naga Sejati setetes demi setetes. Sebaliknya, dia menuangkan seluruh Darah Naga Sejati ke dalam botol dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Fluktuasi energi Darah Naga Sejati sangat dahsyat. Saat Zuawan menuangkan seluruh Darah Naga Sejati ke dalam botol, hal itu langsung menarik perhatian Mayuji. Mata Mayuji menyipit. Dia memandang Zuawan di depannya dan menemukan bahwa Zuawan telah menuangkan semua Darah Naga Sejati ke dalam botol. Dia kaget dan bertanya-tanya apakah orang ini gila. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kejamnya Darah Naga Sejati. Bahkan jika itu dia, jika dia ingin menyerap Darah Naga Sejati, dia harus melalui banyak pemurnian sebelum dia berani menyerapnya. Apalagi dia hanya berani menyerap satu tetes. Pada dasarnya mustahil bagi seseorang seperti Zuawan untuk menuangkan seluruh botol Darah Naga Sejati dan menyerap semuanya. Terlebih lagi, ada kemungkinan dia akan terkoyak oleh energi kekerasan yang terkandung dalam Darah Naga Sejati. Saat Mayuji hendak mengingatkannya, Zuawan telah menyerap seluruh botol Darah Naga Sejati ke dalam tubuhnya. Orang ini gila, dia mendekati kematian. Mayuji bergumam dengan suara rendah. Dia mengira Zuawan sedang mendekati kematian. Namun, dia segera menemukan bahwa Zuawan tidak hanya mati karena Darah Naga Sejati, tetapi dia juga dengan cepat menyerap Darah Naga Sejati. Terlebih lagi, saat dia menyerap Darah Naga Sejati, permukaan tubuhnya benar-benar memancarkan jejak cahaya merah. Terlebih lagi, raungan naga yang menggelegar keluar dari tubuhnya. Orang ini benar-benar menyerap Darah Naga Sejati dengan begitu mudahnya, mulut Mayuji sedikit terbuka saat dia berkata dengan sangat terkejut. Pada saat ini, seluruh tubuh Zuawan terbungkus dalam cahaya berdarah. Pipinya merah seperti sedang mabuk. Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Darah Naga Sejati memasuki tubuhnya, darah itu dengan cepat menyatu dengan darah di tubuhnya. Perpaduan Darah Naga Sejati mengalir terus-menerus melalui delapan meridiannya yang luar biasa, memberi nutrisi pada seluruh tubuhnya dan mulai memperkuat tubuh fisiknya. Tiga hari kemudian, Zuawan perlahan membuka matanya. Matanya penuh kegembiraan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya telah mengalami transformasi kualitatif di bawah pemurnian Darah Naga Sejati. Ma Yuji tercengang. Dia menatap kosong ke arah Zuawan, yang tidak hanya tidak mati karena Darah Naga Sejati, tapi malah penuh vitalitas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Zuawan menoleh dan tersenyum pada Ma Yuji yang tertegun. Dia berkata sambil tersenyum, kakak Ma, ada apa? Ma Yuji kembali sadar dan tersenyum malu. Dia berkata, tidak ada. Aku hanya sedikit penasaran. Saudara Zuo, kamu sama sekali tidak takut dengan korosi Darah Naga Sejati. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin. Mungkin aku hanya beruntung. Setelah menyerap Darah Naga Sejati, itu tidak membahayakanku sama sekali. Wajah Ma Yuji berkedut. Dia tahu bahwa Zuawan tidak mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia ingin bertanya bagaimana yang terakhir melakukannya, menilai dari penampilannya, bahkan jika dia bertanya, dia mungkin belum tentu memberitahunya, jadi dia tidak bertanya. Selama beberapa hari berikutnya, keduanya terus berkultivasi di gudang sementara Ma Yuji terus memurnikan dan menyerap Darah Naga Sejati. Namun, kecepatannya sangat lambat. 2.275 Armada Pembunuh Hiu Sepuluh hari kemudian, Ma Yuji akhirnya berhasil memurnikan Tetes Ketiga Darah Naga Sejati dengan susah payah. Setelah menyerapnya, seluruh kapal terbang bergetar hebat seolah bumi berguncang. Zuawan dan Ma Yuji sama-sama membuka mata dan saling memandang. Namun, mereka tidak bangun dan meninggalkan kabin. Sebaliknya, mereka melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk menyelidiki apa yang terjadi di luar kapal terbang. Ketika mereka memasuki kapal terbang, mereka telah menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk menyelidikinya. Mereka tahu bahwa orang terkuat di kapal terbang itu hanyalah seorang kultifator kenaikan tahap 3 langit hampa. Hanya ada tiga ahli Void Sky di kapal terbang itu. Selain kultifator kenaikan tahap 3 langit hampa yang terkuat, salah satu dari dua kultifator lainnya adalah seorang kultifator kenaikan tahap langit hampa tahap 1 dan satu lagi adalah kultifator kenaikan tahap 2 langit hampa. Dapat dikatakan bahwa apakah itu Zuawan atau Mayuji, keduanya hanya perlu mengangkat satu jari untuk menghancurkan kapal terbang tersebut. Namun, perhatian mereka bukan tertuju pada kapal terbang tersebut, melainkan pada armada yang menyapu dari sekeliling. Ada lebih dari 10 kapal terbang dalam armada tersebut, dan setiap kapal terbang memiliki bendera besar dengan gambar hiu di atasnya. Sepertinya kita bertemu bandit, Mayuji mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya. Zuawan tidak menjawab. Sebaliknya, kesadaran surgawinya memperhatikan seorang wanita cantik di kabin paling mewah di kapal terbang. Alasan dia memperhatikan wanita ini terutama karena dua lelaki tua di sampingnya. Kedua lelaki tua ini adalah ahli Void Sky. Salah satu di antara mereka adalah kultifator kenaikan tahap 3 langit hampa terkuat di kapal terbang, sedangkan satunya lagi adalah kultifator kenaikan tahap 2 langit hampa. Adapun ahli Void Sky ketiga di kapal terbang, dia adalah kapten kapal terbang dan merupakan kultifator Void Sky Stage 1 Ascension. Zuawan dan Mayuji telah memperhatikan wanita ini. Lagi pula, di kapal terbang biasa, sebenarnya ada dua ahli Void Sky sebagai pengawal. Jelas sekali, identitas wanita ini tidak sederhana. Mereka mungkin bukan bandit, mungkin target mereka adalah wanita itu. Zuawan berkata sambil tersenyum tipis. Mayuji mengangkat alisnya dan berkata, itu juga mungkin. Saat ini, kapten kapal terbang, Hua Yongjun, gemetar. Dia menghentikan kapal terbang itu dan melihat kapal terbang di sekitarnya di ruang kendali. Wajahnya langsung menjadi pucat. Armada Pembunuh Hiu, bagaimana kita bisa menemukan armada seperti itu? Ini sudah berakhir. Hua Yongjun gemetar. Armada Hiu Pembunuh adalah kekuatan pembunuh yang terkenal di alam Surgawi 6 Keinginan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kelas 1 yang sebenarnya di alam Surgawi 6 Keinginan, itu jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara kekuatan kelas 2. Armada kecil mereka hanyalah jalan buntu di depan armada Pembunuh Hiu. Pada saat ini, seorang pria kurus turun dari pesawat terdepan armada Pembantai Hiu. Dia memandangi pesawat yang dikelilingi oleh armada dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, semua orang di pesawat itu, turunlah. Kalau tidak, aku akan segera menghancurkan pesawatmu. Begitu pria kurus itu mengatakan ini, kabin kapal terbang yang tertutup segera dibuka. Kemudian, sekelompok orang keluar dari dalam. Kapten Hua Yongjun berjalan di depan dengan senyuman tersanjung. Dia menganggup dan membungkuk kepada pria kurus itu dan berkata, Tuan, jika Anda punya perintah, katakan saja. Saya pasti akan melakukannya untuk Anda jika saya bisa. Pria kurus itu melirik ke arah Hua Yongjun, meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan mengangkat Hua Yongjun di tangannya. Orang-orang yang turun dari kabin semuanya gemetar ketakutan saat melihat sang kapten diangkat begitu mudah oleh pria kurus itu. Wanita cantik, yang berada di tengah kerumunan, sedikit mengernyit. Dia tahu betul bahwa armada pembantai Hiu menghentikan pesawat itu untuknya. Nona, pelayan tua ini akan membantumu memblokir pria ini. Jika waktunya tiba, segera lari, kata lelaki tua itu dengan lembut kepada wanita itu. Chen tua, orang ini adalah Jisa, kapten armada pembantai Hiu. Basis budidayanya jauh lebih tinggi dari milikmu. Kamu tidak bisa menghentikannya. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Chen tua, yang tidak takut mati, berkata, Nona, pelayan tua ini akan membantumu melarikan diri meskipun itu mengorbankan nyawaku. Wanita cantik itu menghela nafas pelan namun tetap diam. Dia tahu bahwa dua lelaki tua di sampingnya mungkin akan mati di sini hari ini, dan kemungkinan besar dia juga akan jatuh. Pria kurus itu mengangkat kaptennya dan bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan gelombang kekuatan suci menyerang tubuh kapten dan memusnahkannya sepenuhnya. Nona Chao, raja ini benar-benar tidak mengira kamu akan bersembunyi di pesawat kecil ini. Bukankah itu sedikit di bawah status bangsawanmu untuk mengambil pesawat biasa seperti itu? Mengapa Anda tidak datang ke armada pembantai Hiu kami? Raja ini berjanji akan membuatmu nyaman. Mata suram pria kurus itu tertuju pada kerumunan. Pada saat yang sama, perasaan ilahi yang menakutkan menyapu dan mulai mengamati kerumunan yang gemetar. Wanita cantik yang bersembunyi di tengah kerumunan itu menghela nafas pelan. Dengan lambayan tangannya yang seperti bunga bakung, cahaya biru muncul dan mengembun menjadi luan biru besar. Wanita cantik itu melompat ke luan biru, berubah menjadi cahaya biru, dan menghilang dari tempatnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria kurus itu mendengus dingin dan meraihnya dengan tangan kanannya. Kekuatan suci yang menakutkan terkondensasi menjadi tangan besar yang menutupi langit dan tanpa ampun meraih luan biru itu. Sayangnya, saat pria kurus itu bergerak, kedua pria tua di samping wanita cantik itu bergegas keluar di saat yang bersamaan. Keduanya segera memanggil jembatan surgawi ilusi dan kemudian meledakannya. Energi ledakan yang mengerikan itu seketika menyebabkan tangan menakutkan pria kurus itu roboh. Kemudian, energi ledakan yang mengerikan menyapu pria kurus itu seperti badai. Pria kurus itu mengerutkan kening. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan pedang suci berwarna giyok dari cincin rohnya. Pedang suci ini langsung menebas bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan energi ledakan yang mengerikan itu diledakan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya ini. Namun, gerakan pria kurus itu sedikit terhenti karena energi ledakan dan dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk meraih luan biru tersebut. Bunuh semua orang di sini. Aku akan mengejar wanita itu. Setelah pria kurus itu memberikan beberapa instruksi, dia melompat keluar dan mengejar luan biru itu. Segera setelah pria kurus itu pergi, lebih dari selusin kapal udara dari armada pembantai hiu meluncurkan meriam ke kapal udara tersebut satu demi satu. Dalam sekejap, meriam energi berwarna-warni meledak. Para kultifator yang dikelilingi semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Meriam energi lebih dari selusin kapal udara ditembakkan pada saat yang bersamaan. Energi yang meletus sangat mengerikan. Para pembudidaya ini tidak dapat memblokirnya sama sekali. Sedangkan untuk melarikan diri, itu tidak mungkin. Armada pembantai hiu telah memasang jebakan yang menakutkan dan membunuh barisan di sekitar mereka ketika mereka mengepung mereka. Tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, ketika meriam energi ini hendak mengenai semua orang, cahaya berdarah keluar. Kemudian, meriam energi yang menakutkan ini semuanya diblokir oleh cahaya berdarah ini dan kemudian runtuh menjadi ketiadaan. Setelah meriam energi diblokir oleh cahaya berdarah, cahaya berdarah ini menyapu seperti pelangi panjang dan langsung meledakkan lebih dari selusin kapal udara di sekitarnya. Kemudian, selusin kapal terbang meledak menjadi bubuk. Setiap orang yang baru saja melewati gerbang neraka terkejut saat melihat pemandangan ini. Baru sekarang mereka melihat bahwa cahaya berdarah ini sebenarnya adalah pedang dewa dengan tubuh seterang darah. Setelah pedang berdarah ini meledakkan lebih dari selusin kapal udara dalam sekejap, pedang itu meluncur ke sisi seorang pemuda berpakaian putih di antara kerumunan. 2276. Pertemuan kesempatan. Saat pedang darah muncul di depan pemuda berjubah putih, bagaimana mungkin orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui bahwa pemuda berjubah putih adalah orang yang baru saja menghancurkan lebih dari selusin kapal udara dan menyelamatkan mereka. Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Salah satu kultifator yang pandai dengan cepat keluar dan menangkupkan tinjunya ke Zwawen untuk berterima kasih padanya. Baru kemudian yang lain bereaksi dan mengikuti orang ini untuk berterima kasih kepada Zwawen. Zwawen hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia berdiri di tengah kerumunan, dan karena armada pembantaian hiu bermaksud membunuh mereka, Zwawen tentu saja tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Di sisi lain, Zwawen memandang wanita bermarga cao yang baru saja melarikan diri dengan pandangan baru. Luan biru yang dilepaskan oleh wanita bermarga cao itu sangat cepat, hampir sama cepatnya dengan seorang kultifator langkah ketujuh langit hampa. Pria kurus, kapten armada pembantaian hiu, hanyalah seorang kultifator langkah kelima langit hampa. Menurut Zwawen, akan sulit baginya untuk mengejar wanita bermarga cao itu. Gadis kecil itu sedikit menarik. Luan biru itu bukanlah sejenis binatang langit berbintang, tapi sejenis energi yang kuat. Seharusnya itu diserahkan padanya oleh para tetua keluarganya agar dia bisa melarikan diri. Mayuji mendecakan lidahnya dengan heran. Zwawen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mencari seorang kultifator di sampingnya dan meminta peta ke sungai bintang anggrek tua. Setelah itu, dia menoleh ke Mayuji dan berkata, Saudara Ma, Anda dan saya tidak mengenal domain surgawi enam keinginan dan kerjasama kita berakhir setelah kita meninggalkan tebing berlumuran darah itu. Zwa ini akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Zwawen tidak memberi kesempatan pada Mayuji untuk berbicara. Dengan lambayan lengan bajunya, dia terbang dengan pedang abadi darah. Mayuji meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia diam-diam melihat sosok Zwawen yang pergi dan dia menggelengkan kepalanya sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini pergi dengan tergesa-gesa. Mungkinkah ada sesuatu yang memalukan? Kalau ada pasti menarik, saya juga akan pergi ke galaksi Gulan untuk melihatnya. Mengatakan demikian, Mayuji dengan santai menangkap seorang kultifator yang hendak meninggalkan tempat ini dan mengancamnya. Kultifator dengan patuh menyerahkan peta rute ke sungai bintang Anggrek tua. Mayuji dengan santai melemparkan kultifator itu ke samping dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa peta rute sungai Gulan Star. Lalu, dengan hentakan kaki kanannya, dia meninggalkan tempat ini. Zwawen duduk bersila di pesawat, memegang phagocytosis di tangan kanannya dan pelipis kecil di tangan kirinya. Dia menggunakan kekuatan iman dari kuil kecil untuk menyempurnakan phagocytosis di tangan kanannya. Selama ini, Zwawen dengan rajin menyempurnakan phagocytosis di tangannya. Ketika dia berada di alam tulang, dia telah menyempurnakan seribu batasan dalam phagocytosis. Namun, sejak dia keluar dari langit berbintang hingga sekarang, dia hanya memurnikan seribu segel, sehingga totalnya menjadi dua ribu segel. Dapat dikatakan bahwa kecepatan Zwawen dalam menyempurnakan seribu batasan terakhir jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa pembatasan phagocytosis semakin kuat. Waktu yang dibutuhkan Zwawen untuk memperbaikinya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Berpikir bahwa ada total 9999 batasan dalam phagocytosis, Zwawen tahu bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan semuanya. Tentu saja, kekuatan phagocytosis terus meningkat. Sekarang, phagocytosis jauh lebih berguna baginya daripada pedang rune ilahi sembilan kepunahan dan meteor apokaliptik. Dia tahu bahwa selama dia bekerja tanpa lelah, semua batasan dalam phagocytosis pada akhirnya akan ditaklukkan olehnya. Nak, ada pertempuran di depan. Apakah Anda ingin mengelilinginya? Xiao Hei, yang sedang mengendalikan pesawat di kabin kendali, tiba-tiba berkata. Sekarang, Zwawen pada dasarnya menyerahkan kendali pesawat itu kepada Xiao Hei dan Blood Immortal. Dia memperlakukannya sebagai bos lepas tangan dan dengan gila-gilaan mengembangkan atau menyempurnakan phagocytosis. Sejak kejadian dengan Mu Cheng Sui di Disaster Canyon, Zwawen merasa kekuatannya tidak cukup. Meskipun kekuatannya saat ini sebenarnya telah melampaui sebagian besar kultifator, namun hal itu tetap tidak layak disebutkan di depan pembangkit tenaga listrik di sembilan langkah langit Void. Oleh karena itu, Zwawen ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Zwawen dengan santai menyapu Divine Sense-nya dan menemukan bahwa orang yang bertarung adalah dua pria dan seorang wanita. Zwawen akrab dengan pria dan wanita di antara ketiga orang itu. Salah satu pria tersebut adalah pria kurus dari armada pembunuh Hiu, dan wanita tersebut adalah wanita bermarga cao. Zwawen belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Pria ini tidak muda lagi, sekitar 35 tahun. Tubuhnya cukup kuat, dan kulitnya berwarna gandum. Dari jejak pertempuran, Zwawen sekilas tahu bahwa kedua pria ini bersekongkol. Zwawen diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Orang kuat itu tidak bergerak, tapi berdiri miring dengan tangan bersilang. Pria kurus itu menyerang wanita bermarga cao seperti badai. Meskipun wanita bermarga cao, budidayanya jauh dari tandingan pria kurus, King Luan berputar di sekelilingnya dan memblokir serangan pria kurus untuknya. Pandangan Zwawen tertuju pada pria kuat itu. Tingkat kultifasi pria kurus itu tidak tinggi, hanya pada langkah kelima dari sembilan langkah langit void. Namun, kekuatan pria kuat itu bahkan lebih tinggi, mencapai puncak langkah ke enam dari sembilan langkah langit void. Dengan kecepatan wanita bermarga King Luan dari cao, pria kurus itu tidak akan pernah bisa mengejarnya. Namun, pria kurus itu berhasil menyusulnya. Jelas sekali, itu karena orang kuat itu. Meskipun kecepatan King Luan sebanding dengan seorang kultifator biasa di langkah ke tujuh dari sembilan langkah langit void sementara orang kuat itu hanya berada di puncak langkah ke enam dari sembilan langkah langit void, Zwawen tahu bahwa orang kuat itu harus memiliki kartu truk khusus. Kakak senior, bisakah kamu membantu gadis kecil ini? Selama kakak senior membantuku, gadis kecil ini akan membalasmu dengan murah hati. Saat pesawat Zwawen muncul, itu menarik perhatian ketiga orang itu. Pria kurus itu bahkan tidak melihat ke pesawat itu, tetapi pria kuat itu menyipitkan matanya dan indra spiritualnya tiba-tiba berubah menjadi tangan yang besar, memusnahkan indra spiritual yang diperoleh dari penyelidikan Zwawen. Wanita bermarga cao, sebaliknya, tampak putus asa dan mengirimkan transmisi suara ke Zwawen. Zwawen menarik kesadaran spiritualnya dan menghentikan pesawat itu. Dia berjalan turun dari pesawat dan menatap pria kuat itu dengan tatapan yang agak tidak ramah. Perasaan spiritual yang diperoleh dari perasaan spiritual Zwawen hanya digunakan untuk menyelidiki, sehingga tidak memiliki kekuatan menyerang. Namun, orang kuat itu telah secara paksa memusnahkan kesadaran spiritualnya. Ini berarti dia tidak menatap matanya sama sekali. Setelah Zwawen keluar dari pesawat, orang kuat itu mengukur Zwawen dan sedikit mengernyit. Dia jelas sedikit terkejut bahwa pemuda berkulit putih di depannya juga seorang kultifator di langkah ke-6 dari 9 langkah langit void. Tentu saja, meskipun aura Zwawen juga berada di langkah ke-6 dari 9 langkah langit void, masih ada jarak antara dia dan puncak langkah ke-6 dari 9 langkah langit void. Meskipun lelaki kuat itu sedikit khawatir, dia tidak terlalu peduli. Sobat, armada pembantai hiu kita sedang menangani masalah di sini. Sebaiknya kamu tidak mencampuri urusan orang lain. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Orang kuat itu masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Zwawen dengan jijik. 2277 Cao Ziyuan, kakak senior, selamatkan aku. Kekhawatiran di mata wanita itu semakin pekat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan suaranya lagi ke Zwawen. Momen pengali perhatian inilah yang memungkinkan pria kurus itu mengambil kesempatan dan menghancurkan Azure Phoenix dengan satu pukulan sebelum meraih wanita itu dengan tangan kanannya. Haha, Tuan Zouwen, ini semua berkatmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menangkap wanita jalan ini. Pria kurus itu tertawa terbahak-bahak sambil menggendong wanita berwajah pucat itu ke sisi pria kuat itu. Meskipun pria kurus itu memperhatikan Zwawen, dia tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun pemuda berbaju putih juga berada di tingkat ke-6 alam langit void, dia tahu bahwa pemuda berbaju putih masih sedikit lebih rendah daripada pria kuat di sisinya. Apalagi pertarungannya dua lawan satu, jadi lelaki kurus itu tidak menyangka pemuda berbaju putih itu akan mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Orang kuat itu tersenyum, lalu dia memandang Zouwen dengan acuh-ta'acuh dan berkata, sebaiknya kamu nyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bergerak. Pria kurus itu menatap Zouwen dengan jijik dan berkata, kamu hanya seorang pengecut sampah. Nyahlah. Wanita itu memasang ekspresi kayu di wajahnya. Saat ini, dia tidak meminta bantuan lagi. Dia tahu bahwa dia telah ditangkap oleh pria kurus itu, jadi tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana dia memohon bantuan. Pemuda berkulit putih itu bukan tandingan mereka berdua. Apakah kamu berani mengulangi apa yang kamu katakan tadi? Ekspresi Zouwen tenang saat dia menatap pria kurus itu dalam diam. Sepertinya dia sedang melihat orang mati. Pria kurus itu masih menatap Zouwen dengan jijik dan berkata perlahan, apa? Apakah Anda masih tidak yakin? Aku terlalu baik hati dengan menyebutmu pengecut. Menurutku, kamu lebih buruk dari seorang pengecut. Zouwen tidak mengatakan apapun. Dia baru saja mengangkat tangan kanannya, dan gelombang energi ilahi membentuk badai mengerikan yang melanda pria kurus itu. Pria kurus itu jelas tidak menyangka Zouwen akan menyerang secara tiba-tiba, jadi dia tidak bisa bereaksi sejenak. Di sisi lain, orang kuat di sisinya bereaksi sangat cepat. Dia meraung dengan marah dan melepaskan tangan yang terbuat dari energi ilahi juga. Bang! Tiba-tiba, badai kekuatan suci dan tangan kekuatan suci bertabrakan. Kemudian, tangan kekuatan suci itu runtuh dalam sekejap mata, dan badai kekuatan suci menelan pria kurus itu. Jeritan menyedihkan terdengar saat tubuh pria kurus itu menghilang sedikit demi sedikit dalam badai kekuatan suci. Pada akhirnya, tulangnya pun tidak tersisa. Dia benar-benar mati. Selain itu, Zouwen telah mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Dia tidak menyakiti wanita caw itu sedikitpun. Pada saat ini, dahi pria kuat itu dipenuhi keringat dingin. Dia hanya bisa menyaksikan pria kurus itu terbunuh di depannya, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pria berotot itu tidak bodoh. Dari cara Zouwen membunuh pria kurus itu dalam sekejap, dia tahu bahwa kekuatan pemuda berpakaian putih di depannya jauh lebih menakutkan daripada miliknya. Memikirkan hal ini, orang kuat itu tidak ragu-ragu dan segera menghancurkan jimat di tangannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menghilang. Zouwen menyipitkan matanya. Kecepatan orang kuat ini tidak lambat. Pantas saja dia bisa mencegat wanita Chou itu. Dia pasti mengandalkan jimat pelarian di tangannya untuk mencapai hal ini. Namun, tidak lama setelah orang kuat itu pergi, cahaya berdarah keluar dari kegelapan langit berbintang. Saat orang kuat itu melewati cahaya berdarah, dia tertangkap basah dan segera tertusuk di antara alisnya oleh cahaya berdarah. Dia jatuh ke tanah, mati. Pertempuran itu berakhir terlalu cepat. Sebelum wanita Chou sempat bereaksi, pria kurus dan pria kuat sudah jatuh ke tanah, mati. Ketika pandangan wanita Chou akhirnya tertuju pada Zouan, dia segera merasa sangat menghormatinya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zouan dan mengucapkan terima kasih, terima kasih banyak atas bantuan senior. Namaku Chou Ziyuan. Aku adalah keturunan langsung keluarga Chou di sungai bintang Anggrek Tua. Zouan menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak memiliki konsep apapun tentang klan Chou yang dibicarakan oleh Chou Ziyuan. Sungai pasir hisap ruang waktu tidak jauh dari sungai bintang Anggrek Tua. Apakah Anda memiliki jalur giyok pengenalan khusus ke sungai pasir hisap ruang waktu? Zouan bertanya dengan ringan. Alasan Zouan menyelamatkan wanita ini adalah karena karakternya dan juga karena dia ingin bertanya tentang sungai pasir hisap ruang waktu. Karena wanita ini bisa dikejar oleh armada hiu pembunuh, latar belakangnya tidak boleh kecil. Dia seharusnya tahu banyak tentang sungai pasir hisap ruang waktu. Chou Ziyuan memandang Zouan dengan heran dan bertanya, Senior, apakah Anda berencana memasuki sungai pasir hisap ruang waktu? Ya, Zouan tidak menyembunyikan apapun. Senior, sungai pasir hisap ruang waktu bukanlah tempat yang bisa Anda masuki kapan saja. Sungai pasir hisap ruang waktu sekarang berada di bawah kendali keluarga pasir hisap. Keluarga pasir hisap memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap jumlah pembudidaya yang dapat memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Hanya pembudidaya yang disetujui oleh mereka yang dapat memasuki sungai pasir hisap ruang waktu untuk mendapatkan pengalaman, kata Chao Ziyuan. Persetujuan, persetujuan seperti apa yang diperlukan? Zouan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa sungai pasir hisap ruang waktu dikendalikan oleh apa yang disebut keluarga pasir hisap. Selain itu, seseorang harus mendapat persetujuan untuk masuk, yang membuat Zouan merasa agak tidak berdaya. Apakah keluarga pasir hisap juga ada di sungai pasir hisap ruang waktu? Saya ingat sungai pasir hisap ruang waktu adalah benda tanpa pemilik. Mengapa dikendalikan oleh keluarga Kuik San? Zouan bertanya dengan heran. Chao Ziyuan berkata dengan hati-hati, senior mungkin tidak tahu, tapi seribu tahun yang lalu, siapapun bisa memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Namun, seribu tahun yang lalu, sungai pasir hisap ruang waktu mulai runtuh karena alasan yang tidak diketahui. Meskipun kecepatan keruntuhannya tidak cepat, keruntuhan ini membanjiri pintu masuk ke sungai pasir hisap ruang waktu. Dengan kata lain, pintu masuk ke sungai pasir hisap ruang waktu runtuh dan menghilang. Jika pembudidaya lain ingin memasuki sungai pasir hisap ruang waktu, mereka harus memiliki pintu masuk. Jika tidak, mereka tidak dapat masuk sama sekali. Keluarga pasir hisap telah menguasai satu-satunya cara untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Oleh karena itu, sungai pasir hisap ruang waktu kini berada di bawah kendali keluarga pasir hisap. Keluarga pasir hisap bukan berada di sungai pasir hisap ruang waktu, melainkan di sungai gulan celestial. Terlebih lagi, mereka adalah kekuatan yang paling kuat di sungai gulan celestial. Sedangkan untuk sungai pasir hisap ruang waktu, karena pengaruh dari sungai pasir hisap ruang waktu, sungai pasir hisap ruang waktu, seluruh ruang waktu terkilir. Oleh karena itu, tidak cocok untuk tinggal di sana. Mendengar kata-kata Cao Ziyuan, Zua Wen mengangguk. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sungai pasir hisap ruang waktu, dia tahu bahwa sejak pintu masuk ke sungai pasir hisap ruang waktu runtuh seribu tahun yang lalu, dia hanya bisa mengandalkan keluarga pasir hisap untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Senior, jika kamu memang ingin pergi ke sungai pasir hisap ruang waktu, kamu harus pergi ke keluarga pasir hisap. Kenapa kamu tidak ikut aku ke sungai gulan celestial dulu? Kalau waktunya tiba, aku bisa mengantarmu ke keluarga pasir hisap. Cao Ziyuan berkata dengan hati-hati. Zua Wen melirik Cao Ziyuan dan mengangguk tanpa ragu, kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Nona Cao. 2278 Xiong Yuan Galaksi gulan terletak di sebelah timur domain 6 keinginan surgawi. Itu adalah galaksi terbesar di sebelah timur domain 6 keinginan surgawi. Bahkan di seluruh wilayah surgawi, galaksi gulan dianggap sebagai salah satu yang teratas. Sepanjang perjalanan, Zua Wen mendengar banyak tentang galaksi gulan dan domain surgawi 6 keinginan dari Cao Ziyuan. Zua Wen mengetahui dari Cao Ziyuan bahwa 6 keinginan wilayah surgawi memiliki setidaknya 3 penggarap Void Sky 9 langkah, dan ini hanya di permukaan. Adapun berapa banyak kultifator Void Sky 9 step yang ada, Cao Ziyuan tidak yakin. Baru sekarang Zua Wen menyadari bahwa kekuatan keseluruhan dari 6 keinginan domain surgawi jauh lebih kuat daripada domain Brahma besar. Perlu diketahui bahwa Great Brahma domain hanya memiliki satu elit yang telah mencapai Void Sky 9 steps, sedangkan 6 Desires Heavenly domain memiliki setidaknya 3. Tentu saja, Zua Wen juga menebak bahwa setidaknya ada 3 ahli Void Sky 9 step di Huasia Heavenly domain. Mereka adalah Yang Maha Murni, Yang Maha Murni, dan Yang Murni Giyok. 3 orang Murni ini adalah andalan dari wilayah surgawi Huasia. Zua Wen tahu bahwa mereka bertiga pasti ahli Void Sky 9 step. Pada saat yang sama, Zua Wen juga menanyakan tentang keluarga Pasir Hisap. Dia mengetahui bahwa ahli terkuat keluarga Pasir Hisap, Kuang Li, adalah ahli setengah langkah Void Sky 9 step. Pada saat yang sama, Kuang Li mengendalikan metode untuk memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu. Apa yang disebut pengakuan itu sebenarnya adalah pengakuan dari ahli terkuat keluarga Pasir Hisap, Kuang Li. Selama Kuang Li mengizinkan seseorang memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu, orang tersebut secara alami akan memenuhi syarat untuk memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu. Kuang Li mempunyai hak tunggal untuk memutuskan. Dulu, selain Galaksi Gulan, Zua Wen juga menanyakan tentang Istana 6 Keinginan. Namun, Istana 6 Keinginan lebih misterius dari yang dibayangkan Zua Wen. Cao Zi Wan tidak tahu banyak tentang Istana 6 Keinginan. Adapun Moyan Wuxiang yang telah bergabung dengan Istana 6 Keinginan, dia secara alami tidak mendapatkan petunjuk apapun. Zua Wen telah berjanji pada Moyan Wuxiang bahwa dia pasti akan pergi ke Istana 6 Keinginan untuk menemukannya di masa depan. Sekarang Zua Wen secara misterius telah dipindahkan ke Domain 6 Keinginan Surgawi, dia secara alami harus melakukan perjalanan ke Istana 6 Keinginan. Namun, sebelum pergi ke Istana 6 Keinginan, Zua Wen berencana pergi ke Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu untuk menemukan kunci kedua. Dia benar-benar takut kalau Mayuji, si gendut itu, akan menghajarnya. Meskipun Mayuji tidak tahu bahwa kunci ruang waktu kedua ada di Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu, untuk mencoba peruntungannya. Level Arai Dao orang ini terlalu menakutkan. Dia mungkin benar-benar dapat menemukan kunci ilahi ruang waktu di Sungai Pasir Hisap Ruang dan Waktu. Oleh karena itu, lebih baik Zua Wen menangani masalah ini sesegera mungkin. Lima hari kemudian, pesawat Zua Wen tiba di Sungai Gulan Celestial. Kapal terbang itu berhenti di alun-alun yang telah ditentukan oleh Cao Ziyuan sebelumnya. Ketika mereka berdua turun dari kapal terbang, sekelompok pembudidaya yang mengenakan seragam yang sama segera berjalan mendekat dan berlutut di depan Cao Ziyuan. Bawahan ini dengan hormat menyambut Nona Muda. Nona Muda pasti ketakutan di jalan. Di depan kelompok itu, seorang lelaki tua dengan rambut panjang berlutut di depan Cao Ziyuan. Cao Ziyuan memandang lelaki tua berambut panjang di depannya. Hidungnya yang seperti batu giok tanpa sadar berkerut saat dia berkata, Siong Yuan, kenapa kamu ada di sini? Di mana ayah saya? Orang tua berambut panjang itu masih berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan kedua keluar untuk mengurus beberapa hal. Dia belum kembali. Cao Ziyuan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ke mana dia pergi? Orang tua berambut panjang itu menjawab, bawahan ini tidak tahu. Tuan kedua tidak mengatakan ke mana dia pergi sebelum dia pergi. Bagaimana kalau begini, Nona Muda, ikuti pelayan tua ini dulu. Patriark dan yang lainnya sangat merindukanmu. Zua Wen berdiri di samping dan diam-diam menatap lelaki tua berambut panjang itu. Meski tingkah laku lelaki tua itu bukannya tidak pantas, nada suaranya agak kaku dan dingin. Dia tidak terlalu patuh pada Cao Ziyuan. Zua Wen tidak tahu banyak tentang masalah keluarga Cao. Namun, Cao Ziyuan telah memberitahunya bahwa patriark keluarga Cao adalah pamannya dan kakak laki-laki ayahnya. Dikatakan bahwa paman Cao Ziyuan tidak mewarisi posisi patriark dari kakek Cao Ziyuan. Sebaliknya, ayah Cao Ziyuan lah yang memberikan posisi itu kepada pamannya. Ketika ayah Cao Ziyuan masih muda, dia sangat berbakat dan sangat dihormati oleh kakek Cao Ziyuan. Sebelum kakeknya meninggal, dia menyerahkan posisi patriark kepada ayah Cao Ziyuan terlebih dahulu. Namun, ayahnya tidak menginginkan posisi patriark. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, ayahnya disergap dan yayasannya dihancurkan. Meskipun budidayanya tidak turun, dia tidak membuat kemajuan apapun dan kemudian dikalahkan oleh pamannya. Ayah Cao Ziyuan adalah orang yang memiliki harga diri yang kuat. Ketika dia melihat bahwa budidayanya tidak sebaik pamannya, dia dengan tegas memberikan posisi patriark kepada pamannya. Namun, setelah pamannya mengambil alih posisi kepala rumah tangga, sikapnya terhadap mereka langsung menjadi dingin, bahkan ia sengaja mengasingkan mereka dari vaksi ini. Bagaimanapun, pengalaman Cao Ziyuan lebih sedikit dibandingkan pengalaman Zhuawan. Namun, hati Zhuawan sejernih cermin. Armada Hiu Pembunuh adalah organisasi pembunuh. Karena Armada Hiu Pembunuh telah menemukan Cao Ziyuan, pasti ada seseorang yang ingin membunuhnya. Siapa sebenarnya yang ingin membunuh Cao Ziyuan? Zhuawan merasa paman Cao Ziyuan lebih curiga. Bagaimanapun juga, kakek Cao Ziyuan telah menyerahkan posisi patriark kepada ayah Cao Ziyuan. Oleh karena itu, paman Cao Ziyuan menaruh dendam terhadap ayah Cao Ziyuan. Meskipun ayah Cao Ziyuan telah menyerahkan posisi patriark kepada paman Cao Ziyuan, terlihat dari berbagai tindakan pamannya bahwa dia bukanlah orang yang murah hati. Oleh karena itu, paman Cao Ziyuan adalah orang yang paling mungkin mengambil tindakan terhadap Cao Ziyuan. Tentu saja, ini semua hanya dugaan Zhuawan. Dia tidak punya bukti apapun, jadi sulit untuk menilai. Cao Ziyuan melihat lelaki tua berambut panjang itu telah mengatakan segalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan hendak memperkenalkan Zhuawan ketika lelaki tua berambut panjang itu menyelah. Nona muda, saya kenal orang ini. Sebelumnya, Anda menyebutkan orang ini di pesan. Anda bisa kembali dulu. Pelayan tua ini akan membuat pengaturan yang tepat untuk orang ini. Bagaimanapun, dia menyelamatkan hidup Anda, si tua berambut panjang kata pria acuh-ta'acuh. Wajah menawan Cao Ziyuan memerah. Orang tua berambut panjang ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani berbicara dengannya seperti ini. Saat Cao Ziyuan hendak marah, Zhuawan mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Nona Ziyuan, kamu bisa kembali dulu. Jika waktunya tiba, kita akan bertemu di keluarga Cao. Zhuawan berkata sambil tersenyum. Cao Ziyuan menatap Zhuawan dengan heran. Meski dia merasa ada yang tidak beres dengan lelaki tua berambut panjang ini, dia tidak tahu apa sebenarnya yang salah. Terlebih lagi, sejak Zhuawan berbicara, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Xiong Yuan, kakak Zhuo adalah tamuku yang terhormat. Sebaiknya kau membuat pengaturan yang tepat. Kalau tidak, Nona muda ini akan meminta pertanggung jawabanmu. Mata indah Cao Ziyuan dengan dingin menatap lelaki tua berambut panjang itu. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Zhuawan dan pergi di bawah pimpinan dua penjaga. Jelas sekali bahwa dia akan bertemu dengan patriar keluarga Cao. Setelah Cao Ziyuan pergi, lelaki tua berambut panjang, Xiong Yuan, berdiri. Tatapannya agak acu-ta'acu saat dia melirik ke arah Zhuawan dan berkata, Teman, terima kasih telah menyelamatkan Nona muda keluarga ku. Sekarang, ikuti aku, untuk mengungkapkan rasa terima kasih keluarga Cao kami, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu sebagai hadiah untuk ini kebaikan. Saat dia berbicara, Xiong Yuan berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Zhuawan mengerutkan kening saat dia melihat pria tua sombong berambut panjang itu. Namun, dia segera tersenyum dan mengikuti. 2279 Penjara Setelah lelaki tua berambut panjang membawa Zhuawan ke jalan buntu yang jauh, dia menoleh ke arah Zhuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kekuatanmu tidak buruk. Jarang sekali seorang kultifator nakal mencapai langkah ke enam langit hampa. Sekarang, aku akan memberimu sebuah kesempatan yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh orang lain. Bergabunglah dengan keluarga Cao kami dan ikrarkan kesetiaanmu kepada keluarga Cao kami. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut panjang itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan menunjukkan ekspresi arogan. Seolah-olah kata-katanya adalah sumbangan terbesar bagi Zhuawan. Zhuawan memandang lelaki tua berambut panjang di depannya dengan ekspresi lucu. Orang tua ini baru berada di tahap awal langkah ke tujuh langit hampa. Di depan Zhuawan, dia bukan siapa-siapa. Namun, dia berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan Zhuawan. Tentu saja, jika itu adalah seorang kultifator Void Sky Six Steps biasa, mereka mungkin akan sangat takut di depan lelaki tua berambut panjang ini. Selain itu, lelaki tua ini didukung oleh keluarga Cao yang kuat dari galaksi anggrek tua. Namun, Zhuawan tidak mau melakukannya. Belum lagi keluarga Cao tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Pasir Hisap, bahkan jika itu adalah keluarga Pasir Hisap, Zhuawan tidak akan takut. Sekarang, kekuatan Zhuawan sudah cukup untuk membunuh kultifator langkah ke-8 langit Void dalam sekejap. Dia sudah dekat dengan seorang kultifator langkah ke-9 langit hampa setengah langkah. Orang terkuat di keluarga Kuiksan adalah seorang kultifator langkah ke-9 langit hampa setengah langkah. Zhuawan mungkin tidak takut dengan keluarga Pasir Hisap, jadi mengapa dia takut dengan keluarga Cao ini? Apa? Cepat beri aku jawaban. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya. Keluarga Cao kami cukup kuat untuk menduduki peringkat 5 besar di sungai bintang anggrek kuno. Anda sebaiknya bersikap bijaksana. Pria tua berambut panjang itu melihat Zhuawan terdiam dan mengerutkan kening. Dia segera melepaskan tekanan di tubuhnya, bersiap menggunakannya untuk mengintimidasi Zhuawan. Zhuawan berdiri dengan berani, tidak terpengaruh oleh lelaki tua berambut panjang itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, enyahlah. Keluarga Cao mu tidak memenuhi syarat untuk aku layani. Lelaki tua berambut panjang itu tidak tampak terkejut. Tujuannya bukan untuk membuat Zhuawan bergabung dengan keluarga Cao, tapi untuk memberinya alasan untuk membunuh. Karena Zhuawan menolaknya, lelaki tua berambut panjang itu tentu saja tidak keberatan. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Tidak ada yang bisa menolak undangan keluarga Cao dan tetap hidup. Saat lelaki tua berambut panjang itu berbicara, dia perlahan-lahan mengeluarkan pedang suci dari pinggangnya. Namun, ketika dia sudah setengah jalan mengeluarkannya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tangan kanannya sudah kehilangan perasaan. Saat tatapannya tertuju pada tangan kanannya, tangan kanannya telah terpotong oleh pedang darah pada suatu saat. Pedang suci yang setengah terhunus juga telah jatuh ke tanah. Orang tua berambut panjang itu tercengang. Dia bahkan tidak menyadari kapan pedang darah itu muncul di sampingnya atau ketika pedang itu memotong lengan kanannya. Dia tidak menyadari semua ini sama sekali. Tetua berambut panjang itu tidak bodoh. Dia tahu alasannya adalah karena pedang darah itu terlalu menakutkan, jauh lebih kuat darinya. Kau salah. Aku menolak undangan kelancaumu, tapi aku akan tetap meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zuawan berbicara kali ini. Pria tua berambut panjang itu dengan kaku menoleh dan menatap pemuda berpakaian putih yang berjalan perlahan. Ketakutan di matanya semakin bertambah. Lelaki tua berambut panjang itu ingin memanggil, tetapi ternyata dia tidak bisa mengeluarkan suara. Kemudian, dia kehilangan kesadaran terakhirnya. Zuawan diam-diam menatap lelaki tua berambut panjang yang telah dipenggal kepalanya oleh pedang darah. Jika lelaki tua berambut panjang itu berbicara baik padanya, Zuawan tidak akan membunuhnya. Sayangnya, lelaki tua berambut panjang itu tidak mengetahui batas kemampuannya. Bukan saja dia tidak memberi Zuawan hadiah apapun, dia bahkan ingin membunuhnya. Karena itu masalahnya, Zuawan tentu saja tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Dia menggunakan metode yang menggelegar untuk membunuh lelaki tua berambut panjang itu. Pertempuran di pihak Zuawan terjadi terlalu cepat. Itu sudah berakhir sebelum gelombang kejut pertempuran menyebar. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Setelah menyingkirkan cincin roh lelaki tua berambut panjang itu, Zuawan berjalan menuju keluarga Cao. Meskipun dia tidak begitu paham tentang konflik internal keluarga Cao, dia tahu bahwa kembalinya Cao Ziyuan ke keluarga Cao lebih merupakan pertanda buruk daripada pertanda baik. Terlebih lagi, Cao Ziyuan adalah satu-satunya orang yang dia kenal di galaksi Anggrek Tua. Tentu saja, Zuawan tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Terlebih lagi, Zuawan belum menanyakan Cao Ziyuan tentang detail keluarga Pasir Hisap. Apapun yang terjadi, Zuawan pasti akan membantu Cao Ziyuan. Di aula keluarga Cao, Patriark, Cao Suan Bing, sedang duduk di ujung meja. Para eselon atas keluarga Cao sedang duduk di kedua sisi aula. Namun, suasana di aula sangat khusyuk dan mencekam. Para eselon atas di kedua sisi aula tidak berani bersuara. Mereka dengan hati-hati melihat ke arah Cao Suan Bing yang duduk di ujung meja. Cao Ziyuan dipimpin oleh dua penjaga ke depan aula. Dia mengangkat wajah cantiknya dan menatap Cao Suan Bing dengan mata jernihnya. Dia tidak mengatakan apapun. Cao Suan Bing juga memandang Cao Ziyuan dalam diam. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Cao Suan Bing membuka mulutnya. Ziyuan, paman ingin memberitahumu berita buruk. Cao Suan Bing berkata dengan acuh tak acuh. Mata indah Cao Ziyuan menyipit saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Cao Suan Bing menunggunya melanjutkan. Ayahmu mengkhianati keluarga Cao kita. Oleh karena itu, menurut aturan keluarga, aku mengirimnya ke penjara air hitam. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, kan? Cao Suan Bing melanjutkan. Tubuh halus Cao Ziyuan bergetar. Dia otomatis mengabaikan fakta bahwa ayahnya telah mengkhianati keluarga. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah penjara air hitam. Penjara air hitam adalah penjara bawah tanah paling menakutkan di keluarga Cao. Sebelum seorang tahanan dikirim ke penjara air hitam, tubuhnya akan dipotong-potong menjadi ribuan bagian. Setelah tubuh mereka berlumuran darah, mereka akan diikat di penjara air hitam. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling menakutkan adalah penjara air hitam. Ini karena penjara air hitam di penjara air hitam dipenuhi dengan serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Serangga hitam ini hanya seukuran kuku jari tangan. Namun, mereka senang mengebor luka seseorang dan memasuki organ dalam orang tersebut serangga ini tidak berakibat fatal. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk menstimulasi semua saraf di tubuh orang tersebut, menyebabkan rasa sakit orang tersebut menjadi ribuan kali lipat. Hal itu membuat tahanan merasa lebih baik mati saja. Di masa lalu, penjara air hitam digunakan untuk memenjarakan musuh bebuyutan keluarga Cao. Terlebih lagi, sebagian besar narapidana tidak dapat menahan rasa sakit di penjara air hitam dan memilih untuk bunuh diri. Cao Ziyuan tidak bisa menahan air matanya saat dia dengan histeris berteriak pada Cao Suanbing, Cao Suanbing, kamu sudah keterlaluan. Penjara air hitam hanya memenjarakan musuh bebuyutan keluarga Cao. Ayahku adalah keturunan langsung keluarga Cao. Bagaimana kamu bisa memperlakukan dia seperti ini? Wajah Cao Suanbing menjadi gelap. Dia tidak menyangka Cao Ziyuan begitu berani memanggil namanya di depan semua orang. Dia tidak menatap matanya sama sekali. Ayahmu berkolusi dengan musuh bebuyutan keluarga Cao, Bakufu. Untungnya, aku menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, keluarga Cao kita akan berada dalam bahaya. Aku sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuh sampah seperti ayahmu. Dan kamu, beraninya kamu memanggilku dengan namaku. Kamu pasti tahu tentang pengkhianatan ayahmu, tapi kamu tidak melaporkannya. Aku khawatir kamu adalah kaki tangan. Teman-teman, tangkap anak yang tidak berbakti ini dan penjarakan dia di penjara air hitam juga. 2280. Kontrak perjanjian. Asteris Hong. Cao Ziyuan tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, energi biru mengembun menjadi luan biru dan menghempaskan dua penjaga yang hendak menjatuhkannya. Huff. Cao Ziyuan, yang berjalan di depan kelompok, mendengus dingin sambil mengulurkan tangan kanannya ke arah Cao Ziyuan. Saat luan biru di depan Cao Ziyuan bersentuhan dengan tangan Cao Ziyuan, ia segera menghilang menjadi cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Cao Ziyuan bahkan mengeluarkan setegup darah. Ekspresinya redup dan dia tampak putus asa. Bawa dia pergi dan penjarakan dia di penjara air hitam. Mata Cao Ziyuan dingin saat dia melihat ke arah penjaga yang baru saja diledakkan oleh Cao Ziyuan. Kedua penjaga itu patuh. Mereka buru-buru menganggupkan kepala dan mengiakan. Kemudian, mereka menangkap Cao Ziyuan yang lemah dan terluka parah dan membawanya pergi. Aula itu sunyi seperti jangkrik di musim dingin. Tidak ada yang keluar untuk berbicara. Suasananya sangat sunyi. Cao Feng dan putrinya Cao Ziyuan dicurigai berkolusi dengan kesogunan, jadi Patriar ini akan memenjarakan mereka berdua di penjara air hitam. Saya yakin tidak ada yang keberatan, bukan? Cao Ziyuan bing melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Pendekatan Patriar benar. Pengkhianat seperti ini tidak boleh ditoleransi dan harus dihukum berat. Ya, ya, karakter Cao Feng sangat buruk. Menurutku hukuman penjara air hitam untuknya terlalu ringan. Ada ledakan kesepakatan di Aula. Cao Ziyuan bing duduk di ujung meja, matanya menyipit saat sudut mulutnya membentuk senyuman. Di luar gerbang keluarga Cao, Zua Wen berdiri di depannya dan memandangi rumah megah di depannya, mendecakkan lidahnya dengan takjub. Rumah keluarga Cao pasti bisa dianggap megah, tidak kalah sedikitpun dengan sekte grid Brahma Starfield seperti sekte fantasi kegelapan dan sekte langit tinggi. Ketika Zua Wen bermaksud menggunakan divine sensenya untuk menjelajahi mansion, dia menemukan bahwa divine sensenya diblokir. Untungnya, divine sensenya Zua Wen cukup kuat untuk tidak mengganggu penghalang keluarga Cao. Tentu saja, dengan divine sensenya Zua Wen yang kuat saat ini, dia dapat sepenuhnya menghancurkan penghalang keluarga Cao dengan paksa, tetapi Zua Wen tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Setidaknya, dia harus melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan. Siapa kamu? Di luar pintu, kedua penjaga itu memandang Zua Wen yang berjalan mendekat dengan ketakutan. Ekspresi mereka penuh hormat, mereka bukan pemarah, jadi mereka secara alami bisa merasakan aura di tubuh Zua Wen. Mereka tahu bahwa pemuda berpakaian putih di hadapan mereka ini sama sekali bukan orang biasa. Saya teman Nona Cao Ziyuan. Hari ini, dia mengundang saya untuk masuk ke klan Cao. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk memberi tahu dia? Zua Wen berkata dengan santai. Ketika kedua penjaga mendengar ini, pandangan aneh muncul di mata mereka, tetapi mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberi tahu Patriark. Salah satu penjaga berkata dengan sopan sebelum memasuki mansion. Mata Zua Wen berbinar. Tatapan aneh di mata kedua penjaga itu tidak luput dari pandangan Zua Wen, tapi Zua Wen tidak peduli. Bagaimanapun, Cao Ziyuan adalah keturunan langsung dari keluarga Cao, dan statusnya di keluarga Cao tidaklah rendah. Zua Wen tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Cao Ziyuan dalam waktu singkat. Hanya saja Zua Wen membenci tindakan keluarga Cao. Dari tindakan Xiong Yuan, terlihat bahwa Patriar keluarga Cao bukanlah orang baik. Tidak lama kemudian, penjaga itu keluar. Di belakang penjaga itu ada seorang pria parubaya dengan wajah serius. Apakah kamu teman Ziyuan? Pria parubaya itu melirik Zua Wen dan perlahan bertanya. Zua Wen mengerutkan kening. Dia tidak menyukai sikap pria parubaya itu. Seolah-olah seseorang berhutang uang padanya. Ya, di mana Ziyuan? Kenapa dia tidak keluar? Zua Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu melirik ke arah Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Ziyuan akan mengenal teman muda dan menjanjikan seperti Anda di luar. Ziyuan benar-benar beruntung. Ziyuan memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan saat ini, jadi tidak nyaman baginya untuk keluar. Ikutlah denganku, aku akan membawamu menemuinya. Oh benar, saya lupa memperkenalkan diri. Saya paman ketiga Ziyuan, Cao Yuan Zi. Saya ingin tahu bagaimana Anda dan Ziyuan bertemu. Kamu berasal dari sekte apa? Pria parubaya itu mulai memperkenalkan dirinya saat dia memimpin jalan. Zua Wen menganggup dan berkata, saya Zua Wen dan saya mengenal nona Ziyuan secara tidak sengaja dalam perjalanan. Bagi saya, saya hanya seorang kultifator mandiri, dan saya bukan anggota sekte manapun. Ketika Cao Yuan Zi mendengar bahwa Zua Wen hanyalah seorang kultifator nakal tanpa sekte, matanya sedikit menyipit saat dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketika Cao Yuan Zi melihat bahwa kultifasi pemuda ini telah mencapai langkah ke-6 dari alam langit void, dia berpikir bahwa pemuda ini adalah murid dari suatu kekuatan yang sangat kuat. Sekarang dia tahu bahwa pemuda ini hanyalah seorang kultifator nakal, Cao Yuan Zi secara alami merasa jauh lebih nyaman. Cao Yuan Zi memimpin Zua Wen ke sebuah pavilion yang agak megah. Dia menunjuk ke aula yang kosong dan berkata, Saudara Zuo, Saudara Zuo, duduklah di aula sebentar. Saya akan membantu Anda menelpon Ziyuan. Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi menganggup dan memasuki pavilion. Cao Yuan Zi melihat punggung Zua Wen saat senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Lalu, dia meninggalkan tempat itu. Duduk di aula yang agak gelap dan suram, Zua Wen mengeluarkan sembilan cakram susunan tulang binatang dari cincin rohnya. Segera setelah itu, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, sembilan cakram susunan tulang binatang memancarkan cahaya hitam gelap dari permukaannya, sebelum mereka memasuki aula di sembilan arah berbeda. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen dengan santai duduk di kursinya, seolah dia benar-benar sedang menunggu Cao Zi Yuan. Satu jam kemudian, Cao Yuan Zi datang ke pavilion sekali lagi. Cao Zi Yuan membawa seorang pria paruh baya bersamanya. Pria paruh baya ini terlihat sangat mirip dengan Cao Yuan Zi. Dia bahkan lebih tua dari Cao Yuan Zi. Entah itu temperamen atau kekuatannya, dia jauh lebih kuat dari Cao Yuan Zi. Cao Yuan Zi mengikuti di samping pria paruh baya ini dengan ekspresi hormat dan hormat. Jelas sekali, status pria paruh baya ini di keluarga Cao tidaklah rendah. Adikku, aku adalah kepala keluarga Cao, Cao Suan Bing. Kudengar kau adalah teman si Yuan. Pria paruh baya itu berjalan di depan Cao Yuan Zi. Begitu dia memasuki pavilion, dia tertawa terbahak-bahak. Suaranya mengandung nada hangat. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, jadi itu adalah kepala keluarga Cao. Saya memang teman Nona Zi Yuan. Baru saja, orang ini mengatakan bahwa dia akan mencari Nona Zi Yuan. Mengapa Nona Zi Yuan tidak datang, dan malah meniup patriar keluarga Cao di sini? Cao Suan Bing tidak peduli dengan sikap Zua Wen. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, seperti ini. Ayah Zi Yuan terluka parah. Dia mengkhawatirkan ayahnya, jadi dia pergi ke tempat ayahnya terlebih dahulu. Jadi, dia tidak bisa datang menemuimu, Saudara Zuo. Berbicara sampai di sini, Cao Suan Bing mengeluarkan selembar kertas menguning dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zua Wen, Saudara Zuo, saya mendengar dari Zi Yuan bahwa Anda adalah seorang kultifator lepas. Anda mampu berkultifasi hingga tahap kehampaan langkah ke-6 dengan identitasmu sebagai seorang kultifator lepas. Dapat dilihat bahwa bakat alamimu sungguh luar biasa. Jika kamu bisa bergabung dengan kekuatan besar, maka pencapaianmu pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Zua Wen melirik selembar kertas di tangan Cao Suan Bing dan mencibir dalam hatinya. Selembar kertas ini adalah kontrak. Zua Wen secara kasar memindainya dengan define sense-nya dan secara kasar memahami isinya. Isi umum kontrak ini adalah agar Zua Wen bergabung dengan keluarga Cao. Keluarga Cao akan fokus mengasuhnya dan sebagai imbalannya, Zua Wen harus mematuhi pengaturan keluarga Cao tanpa syarat dan mengikuti perintah mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!